Kabar duka, datang dari calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Beliau meninggal dunia pada Sabtu, 12 Oktober 2024, setelah speedboat miliknya meledak di pantai Bobong, Thaliabu Barat, sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Beliau dinyatakan mengembuskan napas terakhir 3 jam kemudian di RSUD Thaliabu, namun sang istri, Shirley Choanda selamat. Jenazahnya tiba di Jakarta pada minggu, 13 Oktober 2024. Mendiang Benny Laos meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Putra sulungnya, Edward, sedang dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Seattle. Sedangkan anak kedua dan putri satu-satunya, Edelin atau yang akrab di Sapa Cecelin, tak bisa menahan tangi saat ikut menjemput mendiang ayahnya hingga tiba di rumah duka. Kesedihan yang sama juga dirasakan putra Bung Sumendiang, Edrik, yang masih berusia 15 tahun. Terima kasih telah menonton! Semasa hidup, Benny Laos dikenal sebagai ayah dan suami yang sangat mencintai anak dan istrinya. Speedboat Bella 72 adalah kado ulang tahun pernikahan ke-19 yang beliau berikan untuk istri tercintanya. Ironisnya, di kapal itulah mereka berdua dipisahkan oleh takdir. Mendiang Benny Laos rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills pada selasa 15 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!